Presiden Joko Widodo melantik Ridwan Mansur sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Jakarta. Ridwan menggantikan Hakim Konstitusi Manahan Citompul yang telah memasuki usia pensiun pada Desember 2023. Presiden Joko Widodo melantik Ridwan Mansur sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Jumat 8 Desember. Pelantikan Ridwan berdasarkan Surat Ketetapan Presiden No. 98B Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Ridwan Mansur dilantik menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Manahan Maluntinge Pardamian Citompul yang memasuki masa pensiun pada Desember 2023. Dalam keterangan pers usai pelantikan, Ridwan mengatakan dirinya siap untuk menjaga integritas dan mengembalikan maruah MK di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap MK belakangan ini. Pertama menjaga integritas, kemudian juga oleh karena memang persoalan ini sudah berjalan, artinya sebagaimana juga pidato ketua Mahkamah Konstitusi yang baru pada saat pelantikan bahwa kemungkinan akan dibantu MK-MK yang lebih definitif, kemudian juga kita juga akan bersama-sama memastikan bahwa maruah Mahkamah Konstitusi itu bisa kembali. Ridwan Mansur merupakan Hakim Senior dengan pengalaman sekitar 37 tahun di bidangnya. Pria kelahiran Lahat, Sumatera Selatan 11 November 1959 itu pernah mengadili kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dan juga kasus penodaan agama oleh Lia Eden. Dari Jakarta, Afra Augesti, Pradana Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.